Assalamualaikum, aku Hanita Aku adalah seorang pelaku Penyembuhan dan Kesehatan holistik dan terintegrasi Dan kali ini Aku ingin review minyak kutus-kutus Yang lagi booming nih Awalnya, aku ketemu ini Adalah dari temen sesama Orang tomurit yang Japri dan nanya, kepo gitu Karena kebanyakan mereka udah ngerti Kalau aku ini herbal freak lah ya Karena mereka nanya, Japri Mbak, ini minyak untuk apa sih? Nah, akhirnya gue juga kepo Gue liat, oh minyak kutus-kutus Dari Bali Dan ternyata setelah aku searching secara singkat Oh, ini tuh kayak minyak tawon mbak Sotoy aja waktu itu aku jawabnya Ini mungkin kayak minyak tawon Bisa buat digigit nyamuk, bisa buat masuk angin Pusing, pegel-pegel dan sebagainya Terus dia bilang, oke thank you ya mbak Sudah selesai, tapi tetep kayaknya itu Di otak gue gak bisa keluar Akhirnya, karena aku Ratu kepo Aku beli Dan aku beli itu Kayak Gak tau kenapa Baunya sangat afrodisiak ya Karena aku sensitif Jadi Ternyata di dalamnya tuh ada perwaceng Dan sebagai seorang wanita Itu aku ngerasanya Lebih kayak Setrum-setrumnya tuh ada Di area-area kewanitaan Dan karena aku sensitif Jadinya berasa banget Dan abis itu yang Oh my god Gue langsung pusing itu Siang-siang bolong akhirnya Tapi menarik Akhirnya aku searching Kobi lanjut Ini apa? Kenapa baunya enak banget? Dan Minyak angin yang biasa tuh Pasti baunya antara Kayu putih Atau minyak senyong-nyong Atau minyak yang Kalau Kita cium di Kereta api Atau di bis Ada orang pake itu tuh Wah udah enak aja Rasanya tuh kayak Udah pusing aja Tapi ini Adalah wangi pandan Nah itulah Yang membuat aku Untuk searching Lebih lanjut Untuk kepo banget Tentang minyak kutus-kutus ini Fun facts about Minyak kutus-kutus Dia Didapat Bahan-bahannya Pembuatannya Dan jenisnya Dan pemakaiannya Sistematikanya semua Didapatkan Lewat Insight Intuitive Si penemu minyak kutus-kutus ini Mengalami Masalah kesehatan Sehingga dia lumpuh Lalu dia sudah Pergi berobat Kemana-mana Tidak Sembuh Segala Yang paling canggih Di Bali Dari Pijat Yang Biasa Sampai mungkin Yang ke Pak Mangku Gitu Tetap gak sembuh Akhirnya Dia secara Lucid dreaming Mendapatkan Petunjuk Dan vision Bahwa Dia harus membuat Dan meracik sendiri Jejamuan herbal Yang dia godok Di dapurnya sendiri Pakai panci Dan dijelasin semuanya Rinci-rinciannya Kamu harus bahannya Ini-ini-ini Segini-gini Caranya gini Dipakainya disini Dengan konsep Pijat Ayurveda Abiyanga Di titik ini Titik ini Titik ini Dan secara intuitif Dia percaya Dan dia jalanin Akhirnya dia sembuh Keren ya Dia sharing Ke temen-temennya Dan temen-temen Bapak ini tuh Kayak Terpukau juga Karena Bapak ini Juga bukan orang yang Biasa-biasa aja Tapi Bapak ini adalah Bener-bener orang pintar Terus dia kayak Pensiunan Karyawan swasta Yang lumayan oke juga Sehingga dia Mampu pensiun Dan beli rumah di Bali Itu kan something Jadi dia juga punya Kayak wibawa Dan kayak karisma Yang besar juga Dan akhirnya Semuanya pada Kemengen nyoba Gitu Kalau ada yang sakit Pak Ada yang ini sakit Pak itu sakit Dan akhirnya Dia membuat Minyak kutus-kutus ini Untuk orang lain Dengan gratis Dengan sukarela Dan ternyata Orang lain yang Memakainya pun Banyak yang Sembuh dan cocok Dari situ Kutus-kutus mulai Mengembangkan Bisnisnya Secara komersil Sejak tahun 2012 Kalau gak salah ya Kemudian Dia sempat berpartner Dengan sebuah Agen distributor Di tahun 2016 Kalau gak salah ya Jadi gue tuh kepo Karena Gue sampai Yang dengerin Ceramahnya Foundernya Gue sampai yang Dengerin metodenya dia Dan sebagainya Dan menarik Karena Memang bener Apa yang dia bilang tuh Bener Cara Titik-titik Di telapak kaki Di tulang belakang Itu mirip Dengan yang gue percayai Selama ini Dengan memakai Young Living Gitu Dia 2016 Ditusuk dari belakang Sama Partner Terpercayanya Selama ini Dan akhirnya Agen yang selama ini Berpartner Dengan dia Ternyata Bikin Contekannya Sendiri Dengan Merk lain Adalah itu Yang botolnya Sama Flip topnya Sama Ukurannya Sama Harganya mirip-mirip Gila Semua mirip-mirip Jadi Kayak mirip-mirip Young Living Versus Doterra gitu loh Doterra nya Kayak yang keluar Dari situ Memecah diri Bikin sendiri Akhirnya Jelep banget kan Gue merasa Relative banget Sama si bapak ini Karena gue juga Sering Sering dikhianati oleh Partner bisnis Abaikan Tapi Semenjak dia pisah Dan dia harus Bener-bener berjuang sendiri Disitulah Kayak Puncaknya Allah Ngasih berkah Adalah Minyak kutus-kutus ini Difoto Dan di endorse Sama Bella Mbak Bellanya Mas Engku Sejak itu Kutus-kutus Meledak Di seluruh Indonesia Dan banyak yang cocok Dan karena ini bukan MLM Dia adalah Hanya pure Dijual secara reselling Jadi Gue pun merasa bebas Karena gue tidak Gue tidak menduakan YL Karena Gue gak perlu Daftar member MLM Gue hanya perlu Beli 6 Karena sistemnya adalah Beli 6 Berapa Beli 1 Berapa Sampai beli ribuan Harga untuk reseller ribuan Wow Keren banget Poin penting Dari kutus-kutus Yang gue dapet adalah Semuanya sembuh Banyak yang Bagus Banyak yang responnya Bagus banget Karena apa Kutus-kutus ini Metodenya Adalah Selfcare Kita tahu Kebanyakan orang tuh Sakit Karena Sudah bertahun-tahun Dia Membiarkan Dirinya Tidak pernah beristirahat Entah itu Karena faktor finansial Entah itu Karena faktor Himbitan hidup Kayak langsung Ibu rumah tangga Kerja ini Ini Habis itu Jualan ini Dan tidak Membiarkan dirinya itu Merasa sakit Tidak pernah sambat Sehingga Pada saat Dia nenek-nenek Akhirnya malah Ambruk Yang berlebihan Dan akhirnya Ngerepotin Anak cucunya Jadi kutus-kutus ini Beneran yang kamu Setelah oles Di Tiga titik utama Yakni Di telapak kaki Area-area refleksi Kemudian Kemudian di Sepanjang tulang belakang Dari Sakrum Sampai L1 Dan di Area yang sakit Misalnya Kamu Misalnya punya Kayak sakit ginjal Berarti di Area belakang Kalau misalnya Ada kayak Lump Atau kayak Benjolan Di benjolan tersebut Yang Whatever it is Oles di situ Tapi kemudian Lo disuruh Diem Lo disuruh Diem 30 menit Minimal Sampai semua Minyak ini Meresap Sehingga Kita dipaksa Untuk reset Dan dipaksa Untuk pause Ini adalah konsep Yang gue suka banget Karena disitulah Healing akan muncul Kita dibiarkan Untuk merasakan Sensasi-sensasi Yang ada di dalam tubuh Dan kita dipaksa Untuk reconnect Kembali Dengan tubuh Dan alarm-alaram Dari Sel-sel tubuh Kita sendiri Sehingga Orang-orang yang Workaholic Mau gak mau Harus diem Gue suka Karena gue Dasarnya Pemales Jadi gak usah Oles kutus-kutus aja Gue udah diem-diem dulu Oles ini Jadi lebih punya Lebih bisa punya Excuse Kalau gue pribadi Karena gue emang Dari sononya Udah demen Self-care Ini tuh habisnya Seminggu Karena beneran Yang aku Mengaplikasikan Pijat abyangga Atau pijat ayurveda Di seluruh tubuh aku Dan aku combine Juga dengan Minyak yang living Jadi ini lebih kayak Aku jadiin Carrier oilnya Yang living Jadi gue tuh Punya prinsip Sebenernya Dari muda Ini Gue membiarkan diri gue sendiri Untuk jadi Nenek-nenek Sebelum Jadi Nenek-nenek Maksudnya apa Oke Contoh Misalnya gue habis capek Nyapu Ngepel Seluruh rumah Karena gue gak punya Mbak yang bersih-bersih rumah Beresin kamar Beresin kamar Segala macem Terus gue ngerasa Pegel sedikit Gue gak langsung Masak Nyapin Pegel Tapi gue mengizinkan Gue sendiri Untuk jadi Nenek-nenek Sebelum waktunya Gue mandi Gue oles ini Terus gue biarin Meresap selama 30 menit Dan jangan lupa Syaratnya banyak banget Harus minum air anget Sebelum Dan sesudah Mengoles PR ya Tapi itu gue jalanin Gue anggap Gue ini udah Nenek-nenek Nenek-nenek Yang butuh Banyak perhatian Meskipun badan gue Masih oke-oke aja Setelah melakukan itu Gue pijit Bagian-bagian yang pegel Yang sakit Dan akhirnya enak lagi Dan meresap Kemudian juga kayak I can feel love And I can sending love To my body Aku ngucapin terima kasih Untuk kakiku Tanganku Bahuku Semua otot-ototku Yang sudah bekerja tiap hari Merawat anak Merawat suami Merawat rumah Sebagainya Kemudian aku kayak Istirahat Dan akhirnya aku bisa Menjadi segar kembali Sehingga Pada saat nanti Kita udah jadi Nenek-nenek beneran Kita tuh gak sakit-sakitan Kayak kebanyakan Nenek-nenek sekarang Yang sakitnya tuh Udah parah Mungkin di kursi roda Atau udah harus Dimandiin Dicebokin Dan sebagainya Jadi kayaknya itu Filosofi healing yang bagus Jadilah nenek-nenek Sebelum menjadi Nenek-nenek Oles lah Kayak apapun itu Lakukan self-care Sebelum Sel-sel tubuh kita Menjerit Dan akhirnya Organ-organ tubuh kita Yang harus menerima Dan menanggung akibatnya Selain minyak kutus-kutus Tamba waras Perusahaannya Tamba waras itu Juga memproduksi Minyak tanamu-tanami Yakni Yang memiliki Kandungan Tamanu oil Dan untuk Mengatasi semua Masalah kulit Jadi kalau kutus-kutus ini Kan untuk kayak Masalah apapun itu Mereka sih Klaimnya banyak banget Penyakit yang bisa disembuhin Tapi Kembali lagi Menurut prinsip gue Basically Yang bisa menyembuhkan Adalah ya karena Lo reconnect Dengan tubuh lo sendiri Dengan melakukan Pijat Abiangga Dan melakukan Reset Dan melakukan istirahat Kayak meditasi 30 menit Sehingga Tubuh lo menemukan Kondisi Homeostasisnya Kayak gitu Nah kalau Tamanu-taman ini Khusus untuk Penyakit kulit Eksim Jerawat Psoriasis Dan sebagainya Terus juga mereka Produksi sabun Yang pertama Sabun yang buat Badan Yang bernama Kalila-kalila Dan kedua Sabun yang buat Muka Namanya Tanamu-tanami Konsep yang gue suka Dari sabun ini Adalah mereka Bikin ini Karena Banyak banget Limbah Bekas godokan Minyak kutus-kutus Yang harus dibuang Dan itu berbelas-belas Atau berpuluh-puluh kilo Sehingga ini adalah Produk sekunder Dimana biaya produksinya Sangat rendah Karena memang Bahan-bahan bakunya Itu udah Adalah limbah Yang diolah kembali Dan limbahnya Bukan Bayangin limbah kimiawe Gitu enggak ya Tapi Bekas-bekas Ampas rempah Yang sebenarnya Masih Bertekstur bagus Cocok untuk scrub Dan masih sehat Dan masih Bermanfaat terapiotik Meskipun levelnya Udah lebih rendah Daripada Sari pati Yang udah diserp Sama minyaknya Jadi Ini Harganya tuh Cuma 35 ribu Dan Dibandingkan Minyak kutus-kutus Yang lo harus Merogoh kocek 230 ribu Jadi Gue suka Konsep yang Sangat green Dan sangat Eco-friendly Seperti ini Gue pake Dua-duanya Sabunnya Dan oke banget Yang Kalila-kalila Itu yang bawah Itu Serbuknya memang Emang agak kasar Jadi kalau gue Gue harus Olesin ke tangan dulu Baru gue pake Di seluruh tubuh Karena Kalau langsung Dioles ke tubuh Itu kayak Agak gampang Ngegores Terlalu abrasif Untuk kulitku Jujur ya Tapi kalau yang Tanamu-tanami Alhamdulillah Cocok Serbuk Scrubnya juga Lebih Soft Kayak Beras merah Kayak Ketan merah Empuk-empuk Dan Mukaku gak Break out Jadi jerawat Ini bukan Karena sabun Tanamu-tanami Tapi emang Karena Minggu lalu Aku full make up Dua hari berturut-turut Dan kulitku tuh Emang sebenernya Gak bisa Yang Dimeck upin Terus Sebagus apapun Make upnya Tetap Kalau ketutup Berapa hari Dan berapa jam Tuh langsung Keluar Jerawat Jadi ini Adalah Karena make up Meskipun Abis di endorse Laudia Cynthia Bella Produk ini Udah oke banget Akan lebih baik lagi Saran gue Kalau mereka Berkecimpung Lebih aktif Di komunitas Organik Indonesia Atau Koi Kemudian Kayak ikut Program Kurasinya Karena Banyak kurator Yang bener-bener Memberikan Sertifikasi Dan kalau Mereka sudah Bener-bener Membawa Sertifikasinya Koi Ini Pasti Pasar-pasarnya Akan jauh Lebih melebar Lagi Jadi Mereka Kalangan-kalangan Yang Yogini Kalangan-kalangan Yang Yaitu Kalangan-kalangan Yang Organic Local Herbal freak Dan mereka Pasti percaya Banget Kalau sudah Ada Sertifikasinya Rate Untuk ini So far Adalah 8 Dari 10 Masih Oke Gak Gak ada Efek Samping Gue Ngerasanya Juga Secara Energerically Enak Banget Dan Selaras Keluarga Aku Juga Suka Tetap Gue Combine Sama YL Dan Jadinya Jauh Lebih Ampuh Banget Kemudian Mungkin Yang Minusnya Adalah Gue Masih Banyak Menemukan Testimoni Testimoni Yang Alay Tapi Sebenernya Itu memang Khasnya Indonesia Pangsa Pasar Indonesia Emang butuh Testimoni Yang Shocking Foto-foto Before After Dan Foto-foto Nya Harus Ngilani Untuk Menimbulkan Shocking Effect Sehingga Orang-orang Pada Mau Beli Jadi Banyak Yang Orang Diabetes Yang Kakinya Udah Busuk Sebusuk Apa Juga Di Foto Terus Foto After Nya Juga Di Foto Itu Yang Oh Wow Tapi Memang Itulah Mungkin Marketing Sini Tapi Menurut Gue Akan Lebih Oke Lagi Kalau Memang Sehingga Akan Banyak Sekali Pangsa Pasar Yang Tercapai Di Indonesia Ini Segitu Dulu Review Gue Tentang Kutus Kutus Nanti Kalau Ada Review Tambahan Gue Akan Sampai Di Vlog Selanjutnya Jangan Lupa Subscribe Untuk Tau Produk Selanjutnya Herba Lokal Organik Sehat Dan Yang Pastinya Non Toxic Yang Akan Gue Review Di Vlog Gua Ini Assalamualaikum Aloha Namaste Bye 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 Terima kasih telah menonton!